Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala alamabawthi rahmatan lilalamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiakum bi ahsanin ila yawmiddin amma baad Ini ikum bahasan yang pertama Dari kitab sahih alimam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Al-Bukhari Nama lengkap beliau Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughira Al-Bukhari al-Ju'fi mawla Abu Abdillah Dan dimaklumi kedudukan sahih al-bukhari Di tengah umat islam Dia adalah kitab yang paling sahih Dari kumpulan kitab-kitab hadith yang ditulis oleh para ulama Kesahhihan dan penerimaan Para ulama terhadap sahih al-bukhari Adalah suatu hal yang dimaklumi Dan tentunya membahas tentang Keutamaan dari buku ini Serta penulisnya Itu adalah hal yang Tidak terlalu penting Karena Dia adalah perkara yang telah dimaklumi Dan diketahui Di awal bab Imam al-Bukhari berkata Babu badai al-wahi Kemudian beliau sebutkan Bagaimana permulaan wahyu itu Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian beliau bawakan Firman Allah Ta'ala Wa qawlullahi jalla zikruhu Di sebagian ceritakan azza wa jal Kinnah uhayna ilaika Kama uhayna ila nuhin Fannabiyyina min ba'adih Sungguhnya kami wahyukan Kepada engkau Kepada nabi Muhammad Sebagaimana kami telah wahyukan Kepada para Kepada nabi Nuh Dan para nabi setelahnya Iya Lalu beliau bawakan hadith Yang pertama Di dalam sahih Al-Bukhari ini Dari jalan Al-Humiri Abdullah ibn al-Zubair Boleh berkata Hadithana Sufyan Yaitu Sufyan ibn Uyina Kala hadithana Yahya ibn al-Sayyid al-Ansari Kala khabarani Muhammad Ibrahim al-Taymi Anahu sami al-Qamar Ibn al-Qasin al-Layfi Yaqulu sami'atuh Mara ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Ala al-Mimbar Anahu kala sami'atuh Rasulullah s.a.w. Yaqul Innama la'amalu bin niyat Sungguhnya setiap amalan Tergantung pada niatnya Wa innama li kulli mri'in Mana wa'u Nah sesungguhnya Untuk setiap orang Dia dapatkan Sesuai dengan apa yang Dia niatkan Paman kanat hijratuhu Ila dunia yusibuha Baran siapa yang hijratuhnya Kepada dunia Yang ingin dia dapatkan Al-Imraatin yang kihuha Atau Perempuan yang ingin dia nikahi Fahijratuhu Ila mahajar ilaihi Maka hijratuhnya adalah Kepada apa yang dia Berhijrah padanya Nah di dalam Judul Bakti ni Ayat yang beliau bawakan Serta Hadith yang pertama Ada beberapa Pembahasan yang pertama Berkaitan dengan Ghoribul Hadith Badaul Wahyu Itu di Bacaan kebanyakan ulama Di Fathah Ba'anya Di Sukundalnya Dan memakai Hamzah Dari Ibtidak Yaitu permulaan Wahyu Iya Dalqadiyat Menyebutkan bahwa Ada riwayat Tanpa Hamzah Memakai Waw Jadi bacanya Budu wil wahyu Budu dari kata Abduhur Tanpanya wahyu Ini sahaja Riwayat yang Dibenarkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Dan itu yang Dengar dari Mulut guru-guru beliau Dan itu pula yang Banyak digunakan oleh Al-Bukhari Di dalam sahifnya Sebab Al-Bukhari akan ada Judul Bap Badai Al-Haib Badai Al-Adan Badai Al-Khalq Menunjukkan bahwa Bacaan Baduk Badak Pakai Hamzah Itu lebih kuat Badai Al-Wahyu Artinya Permulaan Wahyu Yang kedua Berkaitan dengan Kata Wahyu Wahyu secara bahasa Li'lam Fi Khafa Pengumuman Pemberitahuan Pada hal yang Tidak jelas Iya Dan dia kanan Digunakan bermana Penulisan Bermana Pengutusan Bermana Ilham Bermana Perintah Bermana Isyarat Dan bermana Mengsuarakan Sesuatu Dan disebutkan bahwa Asal kata Wahyu Dari At-Takfim Memahamkan Dan secara syari Wahyu adalah Li'lam Bisyarat Umuman Pengumuman akan Syariah Ke Wahyu Dan kadang Wahyu Digunakan Bermana Isi Maful Yaitu Sesuatu Sesuatu yang Diwahyukan Wahyu yang dimaksud Disini Adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diterunkan Kepada Nabinya Sallallahu Sallallahu Assalam Kemudian yang ketiga Ada pembahasan Garib Di ucapan penulis Wa qawli Lahi Wa qawlu Dengan Jidamma Lamya Pakai rafak Sebab Nia Ma'tuf Kepada Bat Iya Kemudian ucapan Di dalam ayat Inna Awhayna Ilaika Kama Awhayna Ila Nuh Iya Nihat terdapat Penjelasan Bahwa Nabi Nuh Adalah Nabi yang Paling pertama Diutus Dan ini Tidak bertentangan Dengan Keberadaan Nabi Adam Sebagai Seorang Nabi Kerana Telah syah Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwa Nabi Adam Wa kana Nabiyyan Mukallama Dan beliau Dengan Seorang Nabi Ya Allah Berbicara Kepadanya Iya Layat ini Menjelaskan Bahwa Nabi Nuh Adalah Awal Rasul Awal Rasul Di Allah Subhanahu wa ta'ala Utus Iya Kemudian Berikutnya Di ucapan penulis Di dalam hadith Inna walamalu Bin niat Innamah disini Tufidu al-hasr Memberikan ma'ana Pembatasan Dan ini Ini dari Sisi balagah Penetapan hukum Hanya untuk Apa yang disebut Saya Dan menapikan Hukum itu Untuk selainnya Ketika dikatakan Innamal amalu Pakai Innama Bahwa Amalan itu Dibatasi Hanya diterima Kalau Dengan niat Tanpa ada niat Tidak diterima Tum'ana Al-hasr Dan demikian pula Hadith Kelanjutan hadith Wa innama Likullim Berin Ma'na Wa Setiap manusia Akan mendapatkan Sesuai dengan Apa yang Dia niatkan Di riwayat disini Innama Al-a'malu Bin niat Al-a'mal Pakai jama' Al-niat juga Pakai jama' Iya Di sebagian Riwayat Al-a'malu Bin niat Dengan Mufrod Dan di sebagian Riwayat Al-a'malu Bin niat Dan semuanya Menunjukkan Ma'na Yang mirip Jadi ketika Dikatakan Innama Al-a'malu Bin niat Pakai jama' Sungguhnya Amalan-amalan itu Tergantung Dengan Niat-niatnya Ya Maksudnya Setiap amalan Harus disertai Dengan niat Harus disertai Dengan niat Dan Terdapat Di dalamnya juga Isyarat bahwa Amalan itu Beraneka ragam Kedudukannya Sesuai dengan Keaneka ragaman Niat itu sendiri Iya Dan di Riwayat yang Kata tunggal Bin niat Al-a'malu Bin niat Ini Munasabahnya Karena Seluruh Amalan itu Kaitannya Dengan niat Dan niat itu Hanya satu Keikhlasan Kepada Allah Untuk Allah Yang maha satu Tidak ada syarikat Baginya Kemudian dikatakan Di hadith Atau sebelumnya Dikatakan di hadith Alal mimbar Berli di atas Mimbar ya Mimbar itu Adalah Tempat yang Tinggi Dan Mimbar yang Dimaksud disini Adalah mimbar Masjid Nabawi Iya Ini menunjukkan Bahwa Umar bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Mengucapkannya Dan beliau Berkhutbah Kepada manusia Karena itu Datang dalam Sebagian Riwayat Di awal hadith Beliau Berkata ayuhannas Inna wala amalu Bin niat Kepada sekalian Manusia Sungguhnya amalan Tergantung Dengan niatnya Iya Baik Niat itu Anni Ya Dibacaan Yang Masyur Di kasar Hanunnya Ditashdid Ianya Anniyah Dan Di sebagian Lugat Bisa ditakhtif Dikata Anniyah Anniyah Tidak Ditashdid Cuma yang Masyurnya Anniyah Niyah Secara bahasa Adalah Al-Qasd Adalah Maksud Dan secara Syarih Ini adalah Al-Azm Al-Fihlil Ibadah Taqarruban Ilallahi Ta'ala Bersungguh-sungguh Untuk melakukan Ibadah Dengan Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan Mendekatkan diri Kepada Allah Ta'ala Ibadah Dan ini Ada dari sisi bahasa Letaknya Di dalam Hati Letaknya Di dalam Hati Nah Innamal Amalu Bin Niyat Pakai Bayan Dan Baris Itu Bisa Bermana Musahaba Dan bisa Bermana Sababia Ya Kalau dia Musahaba Mananya Setiap Amalan Harus Disertai Dengan Niyat Ya Dan Kalau dia Sababia Berarti Amalan Itu Sebab Dia Menjadi Diterima Atau Tidaknya Adalah Karena Niatnya Iya Kemudian Dikatakan Waman Kanat Waman Kanat Hijratuhu Ila Dunia Siapa Yang Hijrah Kepada Dunia Nama Hijrah Adalah Terk Cara Bahasa Artinya Meninggalkan Dan Hijrah Punya Dua Mana Umum Dan Mana Khusus Mana Umum Hijrah Adalah Meninggalkan Apa yang Dibenci Yang Dilarang Oleh Allah Menuju Kepada Apa Yang Dicintai Dan Diperintah Oleh Allah Adalah Mana Khusus Dari Hijrah Adalah Berpindah Dari Negeri Kahir Ke Negeri Islam Dasal Penggunaan Kata Hijrah Kalau Ditlakkan Digunakan Secara Mutlak Dia Adalah Hijrah Bermakna Khusus Yaitu Pindah Dari Negeri Kafir Ke Negeri Islam Disini Paman Kanat Hijrah Tuhu Lidunia Ini Hijrah Apa Ini Mana Umum Ata Khusus Ini Mana Khusus Yaitu Hijrah Dari Negeri Kafir Ke Negeri Islam Iya Kemudian Dari Sisi Kandungan Balaga Disini Ini Hadid Ada Syah Di Tambahan Kotongan Yang Kedua Dikatakan Paman Kanat Hijrah Tuhu Ilallah Warasul Ih Fahijrah Tuhu Ilallah Warasul Ih Wa Men Kanat Hijrah Tuhu Lidunia Yusibuha Aum Ratin Yang Kihuh Fahijrah Tuhu Ilham Hajrah Ila Ilihi Iya Sehingga Disebut Hijrah Kepada Allah Dan Rasul Nya Disebut Siapa Paman Kanat Hijrah Tuhu Ilallah Warasul Siapa Hijrah Kepada Allah Dan Rasul Nya Jadi Ketika Hijrah Kepada Hal Yang Mulia Hal Yang Agung Pada Allah Dan Rasul Nya Maka Disebutkan Keagungan Pahalanya Fahijrah Tuhu Ilallah Warasul Maka Hijrah Nya Dianggap Kepada Allah Dan Kepada Rasul Nya Disebut Nama Allah Dan Rasul Nya Menunjukkan Keagungan Dan Kebesaran Pahala Hijrah Yang Seperti Tapi Kalau Niat Hijrah Nya Dalam Niat Yang Khabih Hal Yang Jelek Maka Di dalam Hadid Dari Uslub Balaga Menjelaskan Mana Kita Tak Baikannya Sebab Disini Katakan Siapa Yang Hijrah Nya Yang 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 Perempuan Yang 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 Siapa Yang Hijrah Kepada Hal Ini Maka Disyaratkan Di Dalam Hadid Kerendahan Dua Hal Ini Maka Hijrah Kepada Apa Yang Dia Hijrah Kepadanya Nggak Dikatakan Tapi Nggak Disebutkan Kepada Apa Yang Dia Hijrah Sekarang Diremehkan Dihinakan Hal Tersebut Iya Kemudian Di Dalam Hadid Ini Terdapat Sejumlah Pembahasan Iya Diantara Pembahasannya Yang Saya Ingatkan Disini Berkaitan Dengan Permulaan Bab Bagaimana Permulaan Wahyu Itu Kepada Rasulullah Tidak Ada Kalimat Bab Disini Iya Daitu Di Sejumlah Riwayat Dan Di Sebagian Riwayat Ada Kata Babnya Ada Kata Bab Di Depannya Nah Pembahasan Berikutnya Pembahasan Yang Kedua Mungkin Ada Yang Bertanya Kenapa Imam Bukhari Rahimahullah Tidak Memulai Kitab Ini Dengan Membuakan Alhamdulillah Misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian Membuakan Syahadat Iya Sebagian Ulama Ada Yang Mengeritik Hal Ini Dan Mereka Berdalilkan Dengan Hadid Setiap Perkara Memiliki Kepentingan Memiliki Hal Yang Penting Yang Tidak Dimulai Dengan Alhamdulillah Maka Itu Perkara Terkutus Maka Jawabannya Bahwa Al-Bukhari Rahimahullah Di sini Telah Memulai Kitabnya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Iya Dan Itu Cukup Di Dalam Apa Hal Yang Mewakili Pujian Kepada Allah Kemudian Yang Kedua Dibedakan Antara Khutbah Dan Penulisan Karena Nabi Sallallahu Sallam Di Dalam Penulisannya Beliau Tidak Memakai Khutbah Pendahuluan Akan Datang Nanti Surat Beliau Kepada Hiraql Beliau Hanya Menulis Bismillahirrahmanirrahim Dari Nabi Muhammad Ilah Hiraql Azim Tidak Ada Kalimat Alhamdulillah Dan Seterusnya Dia Dibedakan Antara Penulisan Dan Dan Khutbah Desakan Al-Bukhari Rahimah Allah Dengan Buku Yang Beliau Bawakan Disini Beliau Menulis Kepada Para Ulama Dan Orang-orang Yang Berilmu Dan Dimalumi Bahwa Penulis Kutubus Sita Tidak Ada Yang Memulai Sahih Mereka Dengan Khutbah Kecuali Imam Muslim Rahimah Allah Dan Ini Kembali Kepada Maksud Dari Penulisan Maksud Dari Penulisan Iya Dan Bukan Dilarang Seorang Penulis Dia Membawakan Khutbah Di Awal Tulisannya Boleh Saya Kalau Memang Itu Adalah Bentuk Dari Khutbah Penasihat Boleh Dia Bawakan Padanya Tulisan Atau Dibawakan Padanya Pendahuluan Iya Kemudian Hadith Yang Mereka Pakai Sebagai Dalil Itu Hadith Yang Lemah Adalah Hadith Yang Lemah Kemudian Memulai Kitab Ilmu Dengan Basmala Pembahasan Yang Ketiga Memulai Kitab Ilmu Dengan Basmala Itu Sudah Merupakan Amalan Para Aimah Yang Menulis Kitab Kitab Dan Mereka Melakukan Hal Ini Kerana Mencantol Quran Al-Kerim Yang Mana Setiap Surahnya Dimulai Dengan Bismillahirrahmanirrahim Kecuali Surah Apa Surah Tawbah Karena Surah Tawbah Berkaitan Dengan Surah Al-Anfan Iya Dan Karena Di dalam Penulisan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Di surat Surat Beliau Beliau Memulai Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka Nabi Sulaiman Sallam Mengirim Surat Dengan Memulainya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Iya Ini yang berjalan Di kalangan Assalam Hanya Saja Para ulama Berbeda pendapat Di dalam Masalah Memulai Penulisan Dengan Bismillahirrahmanirrahim Kalau Tulisannya Dalam Bentuk Syair Apakah Boleh Didahului Dengan Bismillahirrahmanirrahim Atau Tidak Iya As-Sya'bi Rahimahullah Melarang Hal tersebut Demikian pula Disebut Dari Al-Zuhri Beliau Menganggap Bahwa Sunnah Yang telah Berlalu Pada Syair Tidak Ditulis Bismillahirrahmanirrahim Tapi Ini Diselisih Oleh Sayyid Bin Jubair Dan Jumhurul Ulama Bahwa Mereka Membolehkan Iya Tidak Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullah Ini yang Dianggap Sebagai Pendapat Yang Paling Kuat Nah Kemudian Pembahasan Berikutnya Berkaitan Dengan Ayat Yang Dibawakan Oleh Al-Bukhari Wa Kaulullahi Jalla Dikruhu Apa Munasabah Ayat Dengan Terjamah Dengan Judul Bab Iya Munasabahnya Jelas Dari sisi Bahwa Sifat Wahyu Yang Sampai Kepada Nabi Sallallahu Sallam Itu Sama Dengan Sifat Wahyu Yang Sampai Kepada Para Nabi Sebelumnya Iya Sama Kepada Para Nabi Sebelumnya Karena Di dalam Ayat Dikatakan Inna Awhayna Ilaika Kama Awhayna Ila Nuhin Wan Nabi Kami Wahyukan Kepada Nabi Muhammad Sebagaimana Kami telah Wahyukan Kepada Nabi Nuh Dan Para Nabi Setelah Iya Jadi Wahyu Yang Turun Kepada Para Nabi Sifat Dan Bentuknya Adalah Sama Iya Adalah Hal Yang Sama Baik Kemudian Di Dalam Hadith Ini Dari Pembahasan Juga Ini Hadith Dari Hadith Hadith Pako Yang Merupakan Dasar Dan Fondasi Di Kalangan Para Ulama Iya Al-Imamul Bukhari Sendiri Rahimahullah Beliau Berkata Laisa Fi Akhbar Nabi Sallallahu Lassalam Syai'un Ajma Wa Agna Wa Akhtar Faidah Min Hadal Hadith Kata Beliau Tidak Ada Dari Hadith Nabi Sallallahu Sallam Hadith Yang Lebih Lengkap Lebih Banyak Kandungannya Dan Lebih Banyak Faidahnya Daripada Hadith Ini Ya Dan Sepakat Abdurrahman Bin Mahdi Imam Syafi'i Imam Ahmad Al-Ibn Al-Madini Abu Dawud Al-Tirmid Al-Daru Qutni Hamzal Kinani Mereka Katakan Bahwa Hadith Ini Adalah Thulut Al-Islam Sepertiga Dari Islam Ya Dan Di antara Mereka Ada yang Berkata Seperempatnya Abdurrahman Bin Mahdi Berkata Bahwa Hadith Ini Masuk Kedalam 30 Bab Dari Ilmu Dan Imam Syafi'i Menyebutkan Bahwa Hadith Ini Masuk Di Dalam 70 Bab Dari Pembahasan Ilmu Hanya Saja Ini Oleh Al-Hafid Ibn Hajar Ucapan Imam Syafi'i Masuk Kedalam 70 Bab Kata Ibn Hajar Kemungkinannya Imam Syafi'i Hanya Ingin Mubalaga Saja Di Dalam Menjelaskan Keutamaan Hadith Beliau Ingin Berlebihan Saja Menjelaskan Keutamaan Hadith Tapi Ucapan Ibn Hajar Ini Dibantau Al-Siyuti Rahimah Allah Di Dalam Kitabnya Al-Ashbah Wa Nadair Beliau Sebutkan Sebutkan Satu Satu Dari 70 Bab Yang Memakai Hadith Innamal Amal Bin Niat Dan Beliau Sebutkan Lebih Daripada 70 Bab Satu Setelah Satu Beliau Dikatakan Bahwa Icapan Imam Musyafi Jauh Dikatakan Tentu Balog Tapi Itu adalah Hakikat Iya Dan Imam Muhammad Rahimah Allah Ketika Menjelaskan Bahwa Ini adalah Salah Satu Dari Fondasi Islam Beliau Menerangkan Ada Tiga Hadith Yang Merupakan Perputaran Islam Iya Dan Ini Salah Satunya Ini Salah Satunya Dan Dari Kagungan Hadith Ini Juga Seluruh Amalan Itu Diukur Dari Dua Sisi Karena Amalan Ada Dua Macam Ada Amalan Yang Zahir Dan Ada Amalan Yang Batil Untuk Amalan Yang Zahir Ukurannya Adalah Hadith Siapa Yang Mengadakan Di Dalam Perkara Kami Bukan Dari Maka Amalan Tersebut Tertolak Yang Ukuran Amalan Bahir Amalan Bahir Diterima Kalau Sesuai Dengan Petunjuk Nabi Ada Amalan Batin Ukurannya Adalah Hadith Diterima Seluruh Amalan Amalan Diterima Kalau Disertai Dengan Niat Kemudian Di dalam Hadith Ini Juga Terdapat Penjelasan Bahwa Tidak ada Amalan Kecuali Dengan Niat Kemudian Kemudian Di dalam Hadith Ini Terdapat Faidah Anjuran Untuk Ikhlas Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Dan Di dalam Hadith Ini Nabi Sallallahu Sallam Membagi Manusia Menjadi Dua Masyam Ada Yang Beramal Hanya Untuk Allah Dan Kehidupan Akhirat Dan Ada Yang Beramal Untuk Selain Daripada Itu Iya Penekanan Kaida Disertai Dengan Contoh Terdapat Peringatan Penting Untuk Menjaga Keikhlasan Dan Menjaga Niat Dan Terdapat Di dalam Hadith Ini Juga Keindahan Ta'lim Nabi Sallallahu Sallam Dimana Beliau Mentandui Menyusun Kalami Itu Dengan Pembagian Pembagian Agar Supaya Mudah Dipahami Beliau Bedakan Antara Amalan Yang Niatnya Baik Dan Niatnya Tidak Baik Dan Beliau Bedakan Antara Hijrah Yang Syari Dan Hijrah Yang Tidak Syari Iya Dan Ini Adalah Pondasi Dan Pokok Landasan Karena Itu Para Ulama Punya Ihtimam Di Dalam Al-Furuk Mereka Membedakan Sejumlah Masail Membedakan Antara Masalah Ini Dengan Masalah Itu Dan Mengadakan Takasim Pembagian Pembagian Masalah Ini Terbagi Sekian Terbagi Menjadi Sekian Dan Sekian Ini Adalah Dari Husnut Talim Iya Dan Di Dalam Hadith Ini Juga Terdapat Bahwa Pahala Dari Amalan Itu Tergantung Pada Niatnya Ya Karena Itu Kadang Sebuah Amalan Banyak Kesusahan Di Dalamnya Tapi Menjadi Kecil Nilainya Disebabkan Karena Niatnya Iya Dan Kadang Sebuah Amalan Biasanya Adalah Kebiasaan Tapi Karena Dia Niatkan Dengan Niat Yang Baik Menjadi Amal Yang Salih Makan Minum Adalah Dari Adat Dari Kebiasaan Tapi Begitu Diniatkan Dengan Niat Yang Baik Dia Makan Dan Minum Misalnya Supaya Dia Jaga Kesehatannya Dia Bisa Melakukan Kewajiban Sebagai Seorang Muslim Dia Bisa Menuntut Ilmu Iya Maka Ini Akan Menjadikan Makan Dan Minumnya Bernilai Pahala Menunjukkan Bahwa Pahala Amalan Itu Tergantung Pada Niat Innamal Amalu Bin Niat Wah Innamal Likullim Rimana Ini Dua Kalimat Berbeda Kandungannya Iya Semuanya Mengharuskan Keikhlasan Karena itu Para ulama Membagi Punsi Niat Itu Terbagi Dua Punsi Niat Terbagi Dua Yang Pertama Niat Membedakan Suatu Amalan Itu Ikhlas Untuk Allah Atau Selain Allah Iya Kemudian Punsi Yang Kedua Dari Punsi Niat Adalah Membedakan Antara Sebuah Ibadah Dengan Ibadah Yang lainnya Atau Sebuah Ibadah Dari Suatu Kebiasaan Dia Membedakannya Nah Karena itu Imam al-Bukhari Mengulang Hadit ini Dalam sahihnya Di dalam sahih Al-Bukhari Di banyak tempat Dan Salah satu Dari Tempat Tersebut Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala Menyebutkan Hadit ini Di Kitabul Khial Menyebutkan Hadit ini Di Kitabul Khial Pembahasan Tentang Khila-khila Iya Karena Dia menentukan Amalan Yang dia Lakukan Dia mengundaki Khial Atau Tidak Mengundaki Khila Atau Tidak Itu berkaitan Dengan Niatnya Berkaitan Dengan Niatnya Iya Makanya Beliau Sebutkan Di Pembahasan Khial Dan Beliau Juga Sebutkan Hadit ini Di Pembahasan Tentang Sumpah Tabli Babun Nia Fil Aiman Bab Niat Pada Sumpah Sumpah Karena Sumpah Itu Berkaitan Dengan Niat La Yuhakhidukum Allahu Billagu Fi Aimanikum Walaki Yuhakhidukum Apa Bima Afqattum Al-Aiman Allah Tidak Menghukum Kalian Karena Lagu Kesiasian Dalam Sumpah Tapi Kalian Dihukum Karena Aqad Keyakinan Diniatkan Pada Sumpah Dan Beliau Beri judul Bab Di dalam Sahihnya Bab Kesalahan Dan Kelupahan Pada Pemewasan Budak Dan Pada Talak Menunjukkan Bahwa Beliau Mensyaratkan Niat Dalam Hal Ini Kelupahan Dan Kesalahan Ketidaksengajaan Ini Keluar Dari Niat Jadi Sekali Lagi Niat Itu Punya Dua Punsi Yang Pertama Membedakan Antara Amalan Ini Untuk Allah Dan Ini Pembahasan Niat Dari Sisi Ini Biasanya Dibahas Oleh Para Ulama Di Buku Buku Akidah Di Buku Buku Akhlak Di Buku Buku Tentan Zuhud Ada Pembahasan Yang Kedua Punsi Yang Kedua Dari Niat Membedakan Antara Ibadah Dengan Ibadah Yang Lain Antara Ibadah Dengan Kebiasaan Ini Pembahasannya Di Pembahasan Fikih Kebanyakannya Ya Seorang Melakukan Solat Di Jam 12.30 Setelah Matahari Tergelincir Terus Dia Bedakan Ini Solat Dia Lakukan Solat Duhur Solat Wajib Atau Solat Sunnah Antara Sebuah Ibadah Dengan Ibadah Yang Lain Yang Itu Yang Membedakan Adalah Niatnya Demikian Pula Kalau Dia Mandi Harus Dibedakan Antara Mandi Junub Dan Mandi Kebiasaannya Junub Adalah Ibadah Mandi Bersih Bersih Adalah Kebiasaan Adat Harus Dibidakan Antara Ibadah Dan Adat Kebiasaan Iya Dan Di dalam Hadith Ini Terdapat Syariat Seorang Alim Membuat Perumpamaan Perumpamaan Untuk Memperjelas Dan Menerangkan Dan Terdapat Di dalam Hadith Ini Keutaman Hijrah Sebab Nabi Menjadikannya Sebagai contoh Dari Amalan Yang penting Untuk Diikhlaskan Iya Dan Terdapat Di dalam Hadith Ini Dari Contoh Yang Disebutkan Bahwa Seorang Hamba Mendapatkan Pahala Mendapatkan Dosa Tergantung Pada Niatnya Tergantung Pada Niatnya Dan Terdapat Bahwa Penggandingan Allah Dan Rasulnya Iya Itu Dibolehkan Saya Pada Hal-hal Yang Sifatnya Penjelasan Syariah Berkaitan Dengan Penjelasan Syariat Sebab Syariat Itu Datang Dari Allah Melalui Perantara Rasulullah S.A.W. Iya Tapi Kalau Berkaitan Dengan Masalah Masalah Kauni Penciptaan Itu Harus Dikhususkan Hanya Untuk Allah Nahu Dikatakan Masya Allah Wasyikta Pakai Wow Iya Masya Allah Rasuluh Nahu Allah Berkehendak Dan Rasulnya Sebab Kehendak Itu Hanya Milik Allah Saja Ya Karena Itu Tadkal Dikatakan Disini Hijrah Kepada Allah Dan Rasulnya Ini Berkaitan Dengan Syariat Karena Itu Tidak Di Permasalahkan Iya Dan Terdapat Di Dalam Hadid Ini Penjelasan Tentang Kehinaan Dunia Dari Uslup Yang Sangat Indah Diterangkan Di Dalam Hadid Bahwa Dunia Adalah Hina Iya Dan Terdapat Di Dalam Hadid Ini Bahwa Kadang Seorang Bersyirikat Dalam Amalan Amalannya Sama Banyak Yang Melakukannya Hijrah Banyak Berhijrah Tapi Subhanallah Ada Yang Dapat Pahala Dan Ada Yang Tidak Dapat Pahala Ada Yang Dapat Pahala Dan Ada Yang Tidak Dapat Pahala Demikian Pula Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Banyak Orang Menuntut Ilmu Tapi Ada Ilmunya Berberkah Ada Yang Tidak Berberkah Ada Yang Dapat Pahala Dengan Dia Belajar Dan Ada Yang Tidak Dapat Pahala Ini Sesuai Dengan Niatnya Masih Masih Iya Dan Terdapat Di Dalam Hadid Ini Juga Penjelasan Kaida Yang Dipakai Oleh Para Ulama Al-Ibrah Bi-umum Lafad La Bi-khusus As-sabat Ya Karena Nabi Isinya Memberikan Kaida Umum Setelah itu Beliau Beri Contoh Khusus Menurut Bahwa Contoh Khusus Itu Tidak Mengkhusus Lafad Yang Umum Tapi Diambil Dari Keumuman Lafad Nah Begini Sebagian Fawaid Yang Berkaitan Dengan Hadid Berkaitan Dengan Sanat Al-Khumeidi Namanya Siapa Abdullah Ibn Zubair Al-Bakr Kunyanya Al-Khumeidi Al-Khumeidi Ini Al-Makki Dari Mekah Rahimah Allah Beliau Seorang Imam Besar Kawan Imam Shafi Dalam Menentut Ilmu Dan Sebagian Ulama Menyebutkan Kenapa Al-Bukhari Memulai Hadid Hadid Ini Dengan Menyebut Gurunya Al-Khumeidi Kenapa Nggak Yang lainnya Pertama Karena Al-Khumeidi Beliau Orang Mekah Dari Suku Quraish Dan Dibalumi Agama Islam Ini Bermulanya Dari Mana Dari Mekah Maka Sangat Cocok Sekali Ketika Beliau Menerangkan Awal Permulaan Wahyu Itu Bagaimana Beliau Mendatangkan Hadid Dari Orang Berasal Dari Kota Mekah Agar Supaya Lebih Lengkap Iya Dan Dimaklumi Bahwa Di dalam Khilafah Nabi Sallallahu Sallam Mendahulukan Siapa Seorang Quraish Dan Beliau Berkata Para imam Dari Quraish Ya Karena itu Wajar Apalagi Al-Khumeidi Dari Dari Seorang Ulama Hadid Ahli Fiki Selevel Dari Imam Syafi'i Maka Wajar Didahulukan Oleh Al-Bukhari Di sini Sebagaimana Riwayat Yang akan Datang Nanti Al-Bukhari Membawakannya Dari Riwayat Siapa Dari Riwayat Imam Malik Sebab Imam Malik Adalah Syekh Penduduk Medina Ya Dan Dia adalah Kota Yang kedua Setelah Kota Mekah Karena itu Munasabah Setelah Beliau Bawakan Hadid Yang pertama Dari Gurunya Penduduk Mekah Beliau Bawakan Hadid Yang kedua Bersandar Pada Guru Dari Penduduk Medina Ya Dan Dua Orang Imam Yang ada Dalam Sanat Ibn Iyayna Dan Iman Malik Ini Dua Orang Imam Yang dikatakan Al-Imam Syafi'i Law Lahuma Ladahab Al-ilmu Minal Hijaz Yang dikata Tidak ada Dua Orang Ini Iman Malik Di Medina Dan Ibn Iyayna Di Mekah Maka Akan Hilang Ilmu Dari Negeri Hijaz Iya Dan Di dalam Hadith ini Untuk melihat Berbagai Kalimat Di dalamnya Ada Ada Haddathana Ada Akhbarana Ada Samyaitu Iya Ada Kalimat An Yahya Bin Syed Jelasnya Nah Afwan Di Apa Namanya Samyaitu Hadithana Di Sebagian Ada Akhbarana Ada Samyaitu Ini Lafad Lafad Yang banyak Digunakan Dalam Periwayatan Hadith Yang dipakai Oleh Ahli Hadith Yang dipakai Oleh Ahli Hadith Iya Kemudian Disini Dari Keindahan Al-Bukhari Membawakan Pembahasan Salat Ini Tadkala Pembahasan Bap Ini Berkaitan Dengan Mengumpulkan Wahyu Bagaimana Formulaan Wahyu Itu Maka Beliau Mulai Menjelaskan Bahwa Amalan Amalan Syariat Itu Harus Disertai Dengan Apa Disertai Dengan Keikhlasan Di Dalam Niat Iya Baik Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Iya Amalan Amalan Syariat Seluruhnya Yang Amalan Syariat Ini Semuanya Dalam Wahyu Oleh Al-Bukhari Mulai Dengan Pembahasan Hadith Al-Amal Bin Niat Sebab Ini Yang Paling Pokok Dari Apa Amalan Syariat Baik Hadith Ini Dikeluarkan Oleh Penulis Kutub Sita Tapi Imam Malib Tidak Mengeluarkannya Dalam Al-Muatta Tidak Mengeluarkan Hadith Ini Dalam Al-Muatta Dan Hadith Ini Hanya Berasal Dari Jalan Yahya Bin Sayyid Al-Ansari Dari Muhammad Ibrahim At-Taymi Dari Al-Qama Bin Waqas Al-Laythi Dari Umar Bin Khattab Garib Seperti Itu Nah Tidak Ada Jalan Yang Lain Walaupun Ada Jalan Yang Lain Itu Ada Kelumahan Atau Dia Semana Bukan Selakab Hadith Hadith Yang Menjelaskan Tentang Ma'ana Dari Hadith Ini Tentang Keharusan Mengikhlaskan Niat Sangat Banyak Sekali Adalah Hal Yang Sangat Banyak Nah Selesai Sudah Pembahasan Hadith Yang Pertama Ini Disyarah Saya Ringkas Dari Tad Fulbari Ya Cuman Sebagian Pembahasannya Agak Panjang Cuman Insyaallah Nanti Kita Tetap Kejar Target Kalau Di Hari Ini Kita Baca Kurang Nanti Kita Tutupi Di Pembahasan Lain Kita Baca 25 30 Hadith Yang Mudah Untuk Di Apa Namanya Yang Pendek Kandungannya Bisa Diurekan Mananya Lebih Bagus Lebih Cepat Baiklah Sementara Sudah Habis Waktunya Ini Di Setiap Pembahasan Hadith Saya Nggak Keluar Dari Empat Pembahasan Ada Pembicaraan Tentang Sanat Satu Ada Pembicaraan Tentang Koribul Hadith Ada Yang Ketiga Pembicaraan Tentang Inti Pembahasan Dan Ada Pembahasan Tentang Fawait Hadith Kandungan Kandungan Hadith Itu Ya Dan ini Saya sudah Insyaallah Sebuatkan Metode Ringkas Pembahasan Untuk Mencatatnya Dan Di setiap Pertemuan Sebagaimana Yang telah Sebutkan Tadi Setiap Ikhwan Di Apa namanya Haruskan Untuk Menulis Apa yang Dijelaskan Dan Waktu-waktu Tertentu Kita akan Periksa Apa yang Tentulis Baik Kandungan Sementara Saya Chukkan Nafis Subhanak Allahumma Wabihamdik Assalamualaikum Ilaantah Astagfir Walaik Alhamdulillah Rabbil Al-Azim